Kurang Pemiksa menghadapi kebutuhan likuiditas besar sepanjang tahun 2015 Pelaku industri perbankan sudah bergerak mencari beragam sumber pendanaan Salah satunya melalui sekuritisasi KPR Bagaimana potensi sekuritisasi tersebut? Saya akan bergabung dengan Hera Hari Untuk mengenai perbankan yang sudah mengambil ancang-ancang Untuk melakukan sekuritisasi KPR Hera, selamat pagi Selamat pagi Alia, jangan kepleaser ya Sekuritisasi ya, agak panjang namanya Namun kita bahas dulu mengapa akhirnya Ini menjadi salah satu produk yang dipilih oleh perbankan di Indonesia Kita lihat ada beberapa alasan Yang pertama ini menjadi alternatif sumber pendanaan baru Dan kita lihat untuk sumber pendanaan perbankan dalam menyalurkan kredit Karena security asset ini menjadi salah satu produk baru Terlapas setelah beberapa produk yang lazim kita temui Seperti misalnya pendanaan dana pihak ketiga Kemudian juga penerbitan obglasi Ataupun juga untuk deposito Jadi ini sumber baru memang Alia, sebaru namanya yang kita sebutkan tadi Kemudian kita lihat juga bisa melakukan pengembangan bisnis Dan peningkatan pendapatannya melalui pendapatan jasa Ataupun juga fee based income Dan tidak hanya itu bahwa agunan Ataupun kolateral yang mereka miliki Misalnya untuk KPR Misalnya itu lebih real Sehingga ini menjadi salah satu alasan Mengapa investor nanti akan tertarik Untuk terlibat dalam sekuritisasi aset tersebut Lalu kita lihat mana saja perbankan yang sudah menerbitkan sekuritisasi Sudah melakukan sekuritisasi aset Dan yang akan berminat untuk mengikutinya Kita lihat bagaimana BPTN sudah melakukan sekuritisasi aset Dan kemudian nanti akan ditambah lagi Pada tahun 2015 Namun bergantung nanti dengan bagaimana BI rate Apabila BI rate pada semester pertama akan tinggi Maka mereka menargetkan hanya sekitar 1 triliun rupiah saja Namun apabila BI rate masih berada di level yang aman Menurut mereka secara ekonomi Mereka akan menerbitkan sekuritisasi aset tersebut Melakukan sekuritisasi aset secara bertahap Senilai 3 triliun rupiah Selanjutnya adalah Bank Mandiri Alia Juga akan mengikuti hal tersebut Dengan target sekitar 750 miliar Hingga 1 triliun rupiah Alia Untuk potensi penyerapan dari sekuritisasi aset tadi Itu bagaimana seperti tanah air? Untuk potensinya sangat besar Alia Bagaimana data dari OJK per Desember 2014 Menunjukkan total kredit yang disalurkan perbankan Itu mencapai 3.674 triliun rupiah Jadi ada hal yang sangat besar Meskipun itu nanti terpecah lagi untuk kredit konsumer Kemudian korporasi Kemudian untuk konsumsi misalnya Lalu untuk jenis penggunaan Khususnya untuk kredit konsumsi Yang disalurkan itu mencapai 1.000 triliun rupiah lebih Artinya ada hampir separuh Dari total kredit yang disalurkan Yaitu 27,5% tepatnya Dan untuk kredit konsumsi Inilah yang akan sangat berpotensi Karena di dalamnya ada KPR Kemudian juga ada seperti KTA Dan juga otomotif Jadi ini tampaknya potensi yang sangat besar Yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku industri Untuk menjadi alternatif sumber pendanaan yang baru Oke Hera terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!